Halo guys, kali ini kita akan membahas mengenai tanaman kelensua atau Lepicentis amuna. Tanaman ini masih sekeluarga dengan sepida seae, seperti rambutan, kemudian lengkeng. Tanamannya, kalau dari jauh seperti batoa, juga buahnya ini mirip buah matoa ini, cuma kalau matoa itu besar-besar, ini kecil, warna kulit kuning kalau sudah masak. Sedangkan pohonnya ini, ini bisa mencapai tinggi 4 sampai 5 meter. Biasanya tumbuh di daerah pedalaman, yang umumnya tanah pot solid merah kuning, daerah yang agak asam. Yang mencolok adalah daunnya. Daunnya ini cantik, bersuku-suku. Sedangkan buahnya ini mirip sekali dengan buah lengkeng. Bergerombol, kalau dikupas, seperti juga buah lengkeng, hanya ada segmen. Ada beberapa biji, kalau lengkeng mungkin satu ini ada 2 atau 3 biji, segmen. Daging buahnya tipis. Ini merupakan ciri buah liar. Karena itu, bila dimuliakan, bukan mustahil akan menjadi lebih tebal. Nah ini, tunasnya ini memiliki daun yang indah, warnanya merah. Ini belum merah betul ini, tanaman berbentuk pohon, berkayu. Biasanya digunakan kayunya, kemudian buahnya lebih disukai burung, karena kecil-kecil. Nah ini penampilan dari tanaman kecil-kecil. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!